Ketemu lagi di Sportmania Sempat beredar kabar, Marks Marquez menjalani operasi ketiga beberapa waktu lalu. Bahkan isu beredar, Marks Marquez tidak bisa sembuh 100 persen. Akibatnya, Honda pun belum mencetak podium pertama tahun ini. Kendati demikian, Honda menyatakan bersyukur dengan absen panjangnya Marks Marquez. Menurutnya, absennya Marks Marquez justru menjadi titik balik Honda. Sebelumnya, Honda selalu menang karena ada Marks. Itu membuat mereka tidak khawatir sama sekali tentang kondisi mereka. Absennya Marks justru membantu Honda menemukan kekurangan dan mengembangkan proyek mereka, ucap Chiabati. Kini perlahan tapi pasti, Honda menunjukkan progres yang menjanjikan dengan rider mereka yang lain, Taka Kinakagami dan Alex Marquez. Direktur teknis Honda Takeo Yokohama menilai timnya bisa lolos dari ketersesatan dalam pengembangan motor RC1 Trippi, meski tanpa peran seorang Marks Marquez. Alex Marquez dinilai mempunyai gaya sendiri untuk bisa melakukan keganasan motor Honda dengan gaya yang lebih halus. Bug rider bermotor 4 silinder. Membuat Alex Marquez mampu membuat Honda tidak seperti binatang lagi, seperti saat berada di tangan Mark Marquez. Hal itu diungkap oleh rekan senegaranya, Johan Miel. Motor ini harus direm dengan sangat keras dan dikendarai seperti binatang. Itulah bagaimana Marks Marquez melakukannya. Saya tidak pernah melihat Alex Marquez melakukannya dengan cara seperti itu. Saya melihat jalur yang sangat jelas, seperti motor dengan 4 silinder segaris. Itu sangat mengesankan dan saya tak mengira, ucap Johan Miel. Hal serupa pun diungkap oleh Chico Lorenzo. Menurut ayah George Lorenzo bahwa Alex Marquez tak sehebat Marks Marquez. Akan tetapi Alex Marquez mempunyai kelebihan melalui kerja kerasnya. Dan semangatnya untuk maju dan hal itu membuatnya selalu menemukan solusi dari semua kendala yang dihadapinya. Tampaknya peluang Andrea Dovizioso untuk menjadi penantang gelar MotoGP musim ini semakin menipis. Andrea Dovizioso sekarang memiliki 109 poin untuk menghuni peringkat kelima dalam kelas semen MotoGP 2020. Setelah terlempar dari perburuan mencari gelar juara, sosok berjuluk Desmodovi itu berbicara tentang Franco Morvidelli. Andrea Dovizioso menilai bahwa Franco Morvidelli bisa menjadi penantang gelar MotoGP 2020. Morvidelli sebelumnya sukses tampil mengesankan saat balapan di MotoGP Teruel dengan finish pertama. Kesuksesan memenangkan balapan berpengaruh pada posisinya. Pembalap berambut gondrong itu berhasil menepati posisi keempat dengan koleksi 112 poin atau selisih 25 poin dari pemimpin kelas semen Joan Miel. Mengetahui rekan senegaranya sukses tampil heroik Dovizioso kemudian angkat bicara. Dovizioso menilai bahwa Morvidelli juga memiliki peluang untuk menjadi kampion dunia musim ini. Tentu saja, Morvidelli juga bisa memperebutkan gelar karena dia bekerja dengan baik saat balapan. Dan segalanya bisa terjadi dengan pasang surut performa lainnya, ucap Dovizioso. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sportmania Terima kasih telah menonton video ini.